Untuk mempercayai acara, kita mulai sesi sharing kita dengan tema Sepak terjang, layanan koskuling MCG PP Muhammadiyah dalam membantu meningkatkan kesehatan jual Untuk materi yang pertama nanti ada Mbak Khotimatum Naimah, Sardina Psikologi dan SPDI Beliau ini adalah ibu dari 4 anak, wow, lucu-lucu pasti ini Mbak, putrinya Beliau ini adalah tenaga pengajar ya Mbak, di beberapa perguruan tinggi Kemudian juga konsuler di Global Therapy Center Sukoharjo Kemudian juga project manager di Hertina Project, layanan psikoedikasi dan event Terus juga psikosocial shift di MDMC Psikoharjo ya Mbak Nah untuk itu silahkan Mbak Khotim untuk sharing pengalamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya didapuk, dimintain untuk sharing cerita tentang pengalaman Selama jadi admin layanan dukungan psikosocial di MCCC ya Selama pandemi COVID ini Dan Alhamdulillah dari akhir bulan Maret sampai hari ini Itu jumlah klien yang masuk itu setelah 41-an klien Dari klien meragam-meragam klien itu Tentu saja kami harus berbagi tugas Jadi antara admin itu pun juga kami harus berbagi tugas Untuk bisa melayani dengan baik Nah itu kemarin kan pada awalnya sih masih dingung nih Harus nyatain dulu gitu Istilahnya karena ini layanannya sifatnya online ya Tidak offline Jadi ya kalau online itu baik-baiknya bagaimana ketika kita melayani dan lain sebagainya Seperti itu Kemudian saya minta kepada Bu Ratna untuk ada penjadwalan hari kerja Sehingga kita jadi fokus, lebih fokus ketika di hari Senin sampai Rabu Itu jam kerjanya layanan adminnya itu bisa menghubungi saya Kalau Kamis sampai Ahab itu bisa ke Mbak Dewi ya Mbak Dewi Sehingga nanti klien Apa istilahnya Kayak lokal Pelokalan atau pemberian Atau perujukan klien itu Sesuai dengan harinya Seperti itu Nah kalau sudah sesuai dengan harinya itu kan Nanti akan melacaknya enak Oh ini klien ini sudah ditangani di hari Senin Atau di hari Selasa Atau di hari Rabu Seperti itu dengan admin siapa Nah ini yang di awal-awal seperti itu Agar saya pun juga lebih nyaman ketika menghadapi klien Oh saya fokus nih hari Senin sampai Rabu nih Saya ngelayanin di LTP gitu Sehingga di hari-hari yang lainnya Meskipun saya istilahnya juga bisa membantu Cuma tidak sefokus ketika di hari Senin sampai hari Rabu Seperti itu Nah ini juga pengalaman yang tadi disampaikan oleh Buratna Ketika ada klien-klien yang mungkin juga PHP gitu ya Artinya beberapa ketika di awal-awal itu Ada satu organisasi atau instansi yang Mereka itu mungkin menginforkan ada layanan ini Kemudian pada daftar gitu sebagai klien Tetapi pada akhirnya enggak Enggak jadi deh untuk counseling Saya enggak merasa butuh-butuh banget Kayak gitu itu juga ada gitu Nah ini untuk yang kasus-kasus yang demikian Ya tetap kita catat kita record Tetapi pelayanan untuk counseling sendiri kita skip Jadi tidak kita fikan seperti itu Dan Alhamdulillah layanan counseling ini pun juga Terima kasih sekali kami menghadirkan banyak terima kasih kepada para psikolog Karena Para bisa mengakses ini dapat tiga kali sesi Jadi tiga kali sesi layanan counseling online Tetapi juga berdasarkan kesepakatan dengan psikolog yang menangani Jadi semisal kalau hari ini sudah satu sesi Apakah mau berlanjut lagi Nanti kalau ada counseling lanjutan Nanti berdasarkan dengan kesepakatan antara lain psikolog dengan klien Tetapi kalau sudah cukup Klien merasa cukup Ya nanti akan klien akan kita minta untuk mengisi form Form evaluasi untuk LDP itu sendiri Tetapi yang mengisi belum Tidak semua klien pun juga mengisi form tersebut Begitu sih Mbak Siva untuk kerjaannya kemarin-kemarin itu Oke Mungkin Sambi santai aja ya Mbak Kita sebelum ngobrol gitu ya Banyak kan ya Mbak Biasanya kan kita dapat klien itu bermacam-macam gitu ya Ada yang itu dari yang kasih itu menarik yang genting sampai yang Kayak gak butuh gitu Jadi kalau menurut dari pengalaman Mbak Khotim sendiri Ini dari sisi Mbak Khotim Apa sih yang paling berkesan dari menangani klien-klien ini? Yang paling berkesan adalah ketika Ya istilahnya kita menggali informasi dari si klien itu sendiri Istilahnya kebutuhannya di apa nih Apakah ini akibat COVID atau enggak Tetapi pada awal-awalnya sih memang akibat COVID gitu ya Tetapi ketika istilahnya permintaan Mbak apakah ini hanya harus COVID aja Masalah terkait COVID aja gitu Kami konsultasikan kepada Puratna, kepada tim Bisa enggak kalau masalah non-COVID itu bisa dilayani juga gitu Karena tidak memungkiri ya Istilahnya layanan psikologi secara offline Waktu itu kan juga istilahnya belum bisa terlaksana dengan baik Karena ada yang mungkin protokol kesehatan Enggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya Kalau di rumah sakit pun juga pastinya istilahnya kayak Agak kesulitan dengan ininya ya Apa namanya Protokol dan lain sebagainya Harus rapid dulu atau apa dulu lah Kalau mau ke rumah sakit Nah ini akhirnya diperbolehkan Jadi permasalahan yang di luar Akibat COVID pun juga diperbolehkan Masalah-masalah bawaan Misal udah lama nih mengalami kecemasan Tapi baru Baru kerasa-kerasa banget gitu Atau masalah rumah tangga seperti itu Itu pun juga ada Nah ini yang klien-klien yang dengan masalah rumah tangga ini Yang kadang dia sampai minta nambah-nambah gitu loh Mbak Maksudnya nambah misal jatah counselingnya udah habis nih Tetapi masih mau nambah Ini ya saya juga harus menyampaikan juga kepada psikologi yang bersangkutan Apakah masih berkenan Kalau enggak Mbak misal ganti psikolog aja Mungkin ini masalahnya begini-begini Berarti istilahnya kita minta untuk klien untuk menunggu dulu Jatah psikolog yang luang lagi Terus ada yang minta dadakan gitu ya Misal ini aku udah daftar Mbak Ini masih pengennya sekarang juga gitu Tapi ketika kita menghubungi psikologi yang bersangkutan Ternyata psikologi juga berhalangan Sehingga harus dijadwalkan ulang Kayak gitu sih Mbak yang jadi tantangan tersendiri sih Buat kita Oke Terima kasih Mbak Khatim Nanti kita sambung lagi Kita ke Mbak Arum dulu ya Sebelum ke Mbak Arum Saya bacakan dulu sisinya Mbak Arum ini punya nama lengkap Namanya Arum Jati Hairunisa Kelahiran Gunung Kidul ya Mbak Dan beliau ini lulusan Masih kuliah ya Masih kuliah di Uni Proses Amat Dahlan Angkatan 2019 Dan beliau ini juga aktif Di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sekolah Dari generasi BEM Fakultas Psikologi UAD Kemudian juga aktif Di Divisi Pendidikan Komunitas Relawan Psikosocial Amat Dahlan Wah berarti ini yang Mbak Apa namanya Kegiatannya itu udah sosial banget Jika yang diikut Boleh cerita ini Mbak Kenapa tertariknya ke kegiatan sosial Terutama jika sosial Silahkan Mbak Siva bisa denger suara saya Bisa bisa Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Semoga Bapak dan Ibu sekalian Selalu dalam lindungan Allah SWT Perkenalkan saya Arum Jati Kerenisa Salah satunya mahasisri Fakultas Psikologi Universitas Amat Dahlan Seperti yang sudah disampaikan Mbak Siva Kalau saya ditanya kenapa kok Mau gitu ya Mbak Kalau dalam LDP MCC sendiri Itu pada awalnya Saya ditawari oleh kakak tingkat Itu Mbak Dewi Kebetulan kami berada dalam Komunitas atau LSO yang sama Yaitu Komunitas Relawan Psikosocial Amat Dahlan Kemudian saat saya ditawari oleh Mbak Dewi Kebetulan kan itu perkulihan online Kemudian juga masih memiliki banyak waktu senggang Seperti itu Kemudian untuk memanfaatkan waktu Jadi saya iakan Selain itu juga Alhamdulillah saya tertarik pada bidang Psikosocial Masyarakatan Seperti itu Mbak Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Pengalamannya selama Dibantu di tim admin LDP itu Seperti apa? Kalau di dalam tim admin ini Saya beberapa kali juga menghandle Klien dengan sekolok Ketika Mbak Kotim sama Mbak Dewi Ada kesembukan lain seperti itu Kemudian juga pada awalnya Itu saya memberi data Mbak Sifadhan Jadi seperti data psikolog Kemudian asal instansi psikolog Terus nomor psikolog yang dapat dihubungi Dan jadwal psikolog Jadwal konsultasi psikolog Seperti itu Kemudian juga saya membuat grup harian Yang seperti yang disampaikan Mbak Kotim itu tadi Yaitu sesuai dengan Jadwal konsultasi psikolog Yang lain membuat grup form Mbak Sifadhan Jadi membuat grup form seperti evaluasi Kemudian juga ada si COVID Ada si COVID Terus ada rekommitmen psikolog Seperti itu Nah yang baru-baru ini nih Itu Alhamdulillah diberi tanggung jawab Untuk menjadi narah hubung Dalam lomba menulis LDP MCCC Dalam rangka memperingati Atau memeriahkan Hari ulang tahun Republik Indonesia Itu juga Alhamdulillah kemarin Dipercaya untuk Menyeleksi naskah peserta Yang tidak sesuai dengan Syarat dan ketentuan Jadi tekstif tahap satu Kayak gitu Mbak Sifadhan Oke Ini ya Mbak Berhubungan dan administrasi Berarti ya selama ini Mbak Kalau melihat dari hasil Tadi kan melihat evaluasi Melihat dari psikolog Itu rata-rata gimana sih Mbak Dari kliennya sendiri Kalau dari kliennya Alhamdulillah Sebagian besar puas ya Mbak Bener Kata Mbak Kotim tadi Bahkan ada yang mau nambah Kayak gitu-gitu Kalau dari Mbak Arum sendiri Pernah ada nggak Pernah apa Ngerasa Cocok Atau Ngerasa Suka gitu Sama salah satu klien Atau Gimana gitu Maksudnya Ngerasa Pengalaman berkesan Ngomongnya benar-benar Benar-benar Ada chemistry Mungkin maksudnya Kalau Dengan klien Kayaknya semuanya Sama ya Mbak Mbak Sifadhan Untuk pengalaman Yang berharga Kayak gitu Karena saya Kebanyakan Berhubungannya Ketika lomba menulis Jadi mungkin Ada teman-teman Baru gitu Saat Sama peserta Lomba menulis gitu Kami saling kenal Kemudian juga Tanya dari universitas mana Seperti itu Tapi kalau untuk Kliennya sendiri Saya pikir Biasa bisa Oke Berarti maksudnya Nggak 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 diteror juga Sama klien Kadang-kadang Kayak tadi Mbak Mokin Cerita Kalau misalkan Ada yang Dada paham Itu Kita Langsung dilayani Gitu kan Kalau mungkin Kalau di lomba menulis Itu mungkin Ada yang tengah malam Nge-WA Kayak gitu Tapi kalau saya Ya kalau saya Biasanya di atas jam 10 Saya balasnya besok paginya Mbak Kayak gitu Oke Iya Kayak jam pelayanan ya Mbak Jam 10 Oke Terima kasih Mungkin tambahin sedikit ya Dari keterangan Mbak Arim Oke Gimana Bu Kalau Mbak Arim Kan tadi Membantu untuk yang Administrasi ya Jadi kalau untuk di lomba menulis Ini yang seleksi tahap satu Seperti yang disampaikan Mbak Arim Itu kaitannya dengan Kan kemarin Kalau di Di draft lomba ini Ada syarat ketentuannya Misalnya harus Formatnya Ukuran kertas A4 Tata tulisnya bagaimana Times New Roman 12 Blah-blah-blah gitu Ada kadang Sampai mungkin karena Pengirim ini terburu-buru Bahkan Yang terkirim itu Kosong Jadi attentionnya itu Gak ada Itu juga ada yang seperti itu Karena terburu-buru Lalu yang kedua Kadang mereka tidak Tidak memperhatikan Misalnya Harusnya Times New Roman 12 Tapi mereka pakainya Arial 10 Dan lain sebagainya Itu sepele Tapi Kemarin itu Karena kita menerima 450-an Naskah ya Sekitar itu ya Mbak Arum ya Iya Jadi kita tuh Di Atas ekspektasi kita Kita pikir Kami pikir waktu itu Sekitar mungkin 150-an Naskah yang masuk Ternyata Ada sekitar 450-an Nah kalau 450-an itu kan Ya memang kita seleksi Untuk tahap pertamanya Kita Tetap gitu Sesuai dengan Syarat dan ketentuan Jadi kalau Syarat dan ketentuan Di tahap pertama Tidak lulus Tadi Nah itu bagiannya Mbak Arum tuh Tadi Oke Untuk menyeleksi di awal nih Misalnya tadi ya Tidak Times New Roman Tidak Jumlahnya 12 Apa Bukan jumlah Tapi apa maksudnya Pakai Fontnya 12 Kemudian Judulnya itu Tidak diberi Itu ada loh Mbak Yang mungkin Sangat terburu-buru ya Sehingga tidak ada judul Kemudian ada yang tadi Sangking terburu-buru Yang terkirim hanya emailnya kan Tapi sementara Textnya itu Tidak ada gitu Nah Itu yang akhirnya Kemudian kan Akhirnya tereliminasi Dengan sendirinya Kita masukkan Ke tahap selanjutnya Mungkin saya sekalian Memberikan Pengumuman disini ya Karena kemarin kan Dalam Poster Disampaikan hari ini Kami mestinya pengumuman Tapi karena Kesibukan Dan lain hal Dari Dewan Juri Dewan Juri ada Lima orang Satu adalah Beliau Wakil Ketua MCCC Bapak Arief Jamali Yang kedua adalah Burita Pranawati Beliau dari KPAI Yang isu-isu Tentang pendidikan Anak Dan sebagainya Yang hal-hal positif Keluarga Ini kan bidangnya beliau Yang ketiga ada Pak M. Husna ini Penulis bestseller Buku-buku Bertemakan motivasi Dan lain sebagainya Yang keempat Adalah ada Pak Pajar Junaidi Ini yang Dari Desen komunikasi Universitas M. Bawadiyah Jakarta Yang kelima Saya Jadi kami Berembuk Dan lain sebagainya Ini Karena satu Dan lain hal Tadi Dengan kesibukannya Masing-masing Sehingga Dan dengan jumlah Naskah yang luar biasa Tadi Mbak Syifa Jadi bayangkan Hampir 450 Dan kami hanya punya Waktu sekitar berapa Berarti mau gak mau kan Sekitar Dari tahap koleksi Awal gitu ya Mungkin hanya sekitar Sepuluh hari ya Jadi makanya Insya Allah Nanti akan diundur Sekitar tiga hari Dan nanti pengumuman Bisa diakses Selain akan dihubungi Oleh Mbak Arum Sebagai narah hukum Untuk pemenang Nanti juga akan Diumumkan Di website Insya Allah Di websitenya Muhammadiyah Nanti akan Mbak Syifa Minta tolong Dan Websitenya MCVC Insya Allah Mbak Jadi nanti bisa diakses Di situ Begitu Oke Saya nambahin sedikit Tadi Terima kasih Terima kasih Bu Nita Tadi informasinya Jadi buat Teman-teman Mungkin yang Di Zoom Maupun Di Pia Dari Apa Live Facebook Yang penunggu-nunggu Live streaming Pengumuman Streaming Dari Lomba Menulis kemarin Sudah diinfokan oleh Bu Nita tadi ya Bahwa Ada penundaan Karena jumlah Nantara yang Membunut Terlalu banyak Sehingga Masih Memerlukan waktu Untuk mengorasi Oke terima kasih Bu Nita Selanjutnya Terima kasih juga Mbak Arum Tadi sudah menjelaskan Nanti kita sambung lagi Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang lainnya Sekarang kita masuk Ke pembicaraan Yang ketiga Yaitu Mbak Dewi Andira Wahidi Lahiran Semarang Mbak Dewi Beliau sekarang Juga masih kuliah Di Wadi Mbak Fakultas Psikologi Angkat satu tahun Lebih Tengah tingkat Daripada Mbak Arum ya Kemudian juga Ya 2018 Kemudian juga Aktif di Kepala Hujang Hubungan Masyarakat Pastibra Wah Dulu berarti Ini ya Mbak Jadi Pastibat Apa Simpasi Beratang Kemudian Juga beliau Anggota Kedang Kewirasaan Sekolah Generasi Ben Fakultas Psikologi Wadi Wah aktif Jemen Di Bonsikologi Juga Sekretaris Dua komunitas Selawan Psikosocial Ahmad Jalan Beliau juga Pernah ngikutin Pelatihan Psychological First Aid PFI Yang diadakan Sikomun 2019 Wah ini aku dulu Juga aktif Di Sikomun Di JEM Wah kita Sama Alumi Yang alumni WFS Berarti Ini Generasinya Mbak Dewi Andira Ini Generasinya Mbak Siva Ini Bener Generasi Penerus Silahkan Mbak Dewi Andira Saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bapak dan Ibu Semua Sebelumnya Saya ingin Terima kasih Kepada Sulu Sikomun Yang telah Ikuti Covid Talk Hari ini Dan juga Terima kasih Kepada Tim Covid Talk Telah memberikan Saya kesempatan Untuk Sharing Pengalaman Saya Ketika Menjadi Admin Di Tim LDP MCC Persenapan Nama saya Dewi Biasanya Dipanggil Dewi Di Dalam Tim LDP Saya Menjadi Admin Yang Tugasnya Di Hari Kamis Hingga Hari Minggu Nah Untuk Sharing Kali Ini Saya Awali Dengan Cita Saya Tentang Gimana Saya Akhirnya Bisa Tergabung Di Tim LDP MCC Ini Jadi Karena Tadi Saya Ikut Komunitas Komunitas Relawan Psikososial Tersebut Dari Situ Pembina Saya Menyarankan Saya Untuk Menjadi Seorang Admin Di Konsultasi Sikoloy Online Sehingga Saat Itu Pembina Saya Mengarahkan Saya Ke Salah Sikoloy LDP Yaitu Bu Urba Bu Urba Juga Dengkut Saya Di UAD Terus Dari Bu Urba Ini Diarahkan Kenapa Terus Dari Situ Akhirnya Kenal Salam Bu Nita Bu Nita Kan Selain Koordinator Di Tim LDP Terus Kenal Sama Mbah Tim Dari Situ Salam Bu Nita Dijelaskan Tentang Program Contelling Terus Gimana Tugas Tugas Akhirnya Kami Membuat Grup Khusus Admin Agar Memudahkan Koordinasi Kemudian Saya Juga Mengajak Teman Saya Yaitu Mbak Rum Sama Satu lagi Ada lagi Mbak Atifa Buat Itu Gabung Ya Begitu Sebelumnya Tadi Saya Mau ada Tambahan Tadi Dari Mbak Holtin Sudah Dibilaskan Ya Kalau Jumlah Jumlah Klien Itu Sudah Ada 141 Dari Google Form Jadi Sebenarnya Ada Tambahan Klien WN Agita Itu Ada Lima Orang Dan Klien Yang Tidak Adat Di Google Form Itu Ada Sekitar 83 Orang Terus Ada Lima Kasus Terbesar Yang Biasanya Terjadi Dari Kliennya Itu Ada Pasuk Tidak Jelas Ada Klien Yang Masa Cemas Klien Yang Susu Sudur Klien Yang Menjadi Mudah Emosi Selahkan Deni Corona Sama Klien Klien Dengan Kasus Sekolah Asma Untuk Pengalaman Sendiri Memang Pas Awal Bulan Tugas Lumayan Banyak Sekali Yang Dah Tar Bahkan Kadang Saya Lagi Kuliah Online Juga Kuliah Online Saya Memang Sebanyakan Menggunakan Media Belajarannya Jadi Kadang Itu Ketika Lagi Kuliah Itu Ada Klien Yang Nge-chat Atau Misalnya Ada Psikolog Yang Nge-chat Saya Suka Kebagi Fokusnya Pas Lagi Kuliah Memang Klien Saat Itu Benar Banyak Kali Yang Mendaftar Terus Seperti Yang Sudah Jelaskan Tadi Sama Mbak Hukim Memang Ada Beberapa Klien Yang Kurang Operatif Misalnya Memang Ada Beberapa Klien Yang Ketika Sudah Dibuatkan Janji Dengan Psikolog Tapi Pas Controlling Klien Malah Tidak Bisa Dihubungi Jadi Kadang Psikolog Juga Bingung Ini Conseling Jadi Atau Enggak Terus Habis itu Biasanya Saya Bantu Buat Hubungin Klien Ada Beberapa Klien Yang Akhirnya Dijawab Akhirnya Konseling Bisa Dilaksanakan Walaupun Telat Sesuai Konseling Tapi Ada Beberapa Klien Yang Saya Hubungi Malah Tidak Membalas Sama Sama Sali Atau Bahkan Yang Akhirnya Milih Buat Tidak Jadi Aja Mbak Kadang Ada Berapa Yang Gitu Terus Ada Juga Biasanya Klien Yang Menganggap Kalau Admin Admin Ini Yang Menjadi Psikolog Jadi Ada Klien Yang Menghubungi Saya Langsung Ceritakan Jadi Langsung Surhat Saya Ada Masalah Begini Saya Kaget Saya Coba Buat Jelaskan Posis Saya Bagaimana Dan Saya Bagi Terus Terus Kalian Tersebut Sebenarnya Seperti Meragukan Meragukan Program Kami Apakah Ini Beneran Program Dari Muhammad Dihat Enggak Jadi Sempat Meragukan Dan Waktu itu Dibantu Oleh Bunita Sama Mbak Arum Cuman Saat Dibantu Ini Klien Ini Kok Jadi Banyak Alasan Bilangnya Kayak Google Comenya Gak Bisa Diklik Atau Semacamnya Terus Akhirnya Klien Ini Dialihkan Ke Saya Waktu Saya Coba Hubungi Melalui Chat Tapi Dia Karena Saat Itu Saya Mikir Ini Kan Klien Jadi Saya Akhirnya Jawab Saat Awal Pembicaraan Klien Ini Memang Mempertanyakan Tentang Kejelasan Program Ini Kemudian Saya Coba Jelaskan Program Ini Dari Muhammad Ya Program Begini Begini Kemudian Sudah Tapi Lama-kelamaan Pembicaraannya Ini Masuk Ke Hal-hal Lain Lebih Ke Klien Ini Malah Mempertanyakan Dengang Pertanyaan 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 Asal Saya Dari Mana Kuliah Saya Dari Mana Keluarga Saya Gimana Akhirnya Bahkan Klien Ini Meminta Kota Saya Tapi Saat Itu Saya Tidak Mau Memberi Terus Karena Saya Bingung Akhirnya Saya Bilang Ke Bunita Terus Dari Bunita Bunita Bilang Ya Udah Tidak Usah Dihirukan Lagi Begitu Sih Kalau Dari Pengalaman Saya Oke Mbak Ya Sih Beberapa Kali Saya Pribadi Orang Iseng Nanya Nelfon Terus Mereka Ada Menangani Kasus Yang Dia Sudah Konsultasi Tapi Dia Ngerasa Apakah Itu Penting Saya Konversi Soal Ini Kita Juga Nelfonasi Mbak 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 Juga Ngalamin Tendala Kadang-kadang Tekst Itu Multi Taktir Bisa Apa Aja Kadang-kadang Salah Oh Maksudnya Begini Tapi O A Tapi Ternyata B Kita Memikirnya B Ada Kesulitan Seperti Itu Enggak Si Biasanya Soalnya Biasanya Itu Kalau Saya Suka Mengkonfirmasi Jadi Minta Begini Saya Konfirmasi Ulang Berarti Ibu Ingin Konsuling Di hari ini Jangan Begini Biasanya Tidak Ada Alhamdulillah Nah Mungkin Kalau Dari Mbak Dewi Ada Kesulitan Lainnya Enggak Selama Proses Pelayanan Konsuling Itu Jangan Tuan Mungkin Kalau Misalnya Lagi Di Luar Kadang Tidak Punya Kota Kadang Tidak Tau Kalau Misalnya Ada Klien Yang Jadi Kadang Basta Suka Lama Atau Misalnya Kalau Lagi Kuliah Kadang Handphone Kalau Kuliah Dapat Zoom Handphone Saya Suka Jadi Saya Tidak Lihat HP Jadi Kadang Suka Lama Di Balasnya Kayak Gitu Ya Sanya Ada lagi Paling Hendalanya Sama Itu Aja Oke Mungkin Untuk Pak Ibu Sekalian Yang Sudah Menyaksikan Live Streaming Dan Pada Siang Hari Jika Jika Igen Bertanya Bisa Langsung Chat Atau Bisa Juga Live Send Di Zoom Atau Di Live Streaming Facebook Saya Juga Mau Berita Sedikit Pengalaman Saya Waktu itu Ada Yang Menanyakan Apakah Ini Program Muhammadiyah Atau Bukan Sebenarnya Ini Terjadi Di Call Center Lain Tapi Itu Berhubungan Juga Sebagai Jadi Call Center Karena Kita Membawa Muhammadiyah Ada Bapak-bapak Yang Mau Berkonsultasi Kesehatan Ceritanya Jadi Bapak-bapak Ini Dari Malaysia Mau Tes Repet Tes Karena Dia Kebingungan Di Malaysia Dimana Dan Dia Tidak Percaya Oleh Pemerintah Sehingga Ingin Muhammadiyah Yang Mengurusi Repet Tes Tapi Karena Kami Keluar Itu Keterbatasan Kami Waktu Itu Tidak Dapat Informasi Soal Itu Sehingga Bapak Ini Jadi Meragukan Apakah Ini Program Atau Bukan Tapi Dinamikanya Seperti ini Akhirnya Kami Bisa Mengkonsultasikan Ke Pihak MCCC Kemudian Ke Pak Budi Dua Dan Akhirnya Bapak Itu Ditangani Terima Oleh Salah Salah Manajemen Dari MBC Memang Emang Ini Banyak Banget Dinamikanya Selama Menjadi Membantu Call Center Ini Saya Juga Pernah Diceritain Salah Satu Temen Saya Menerima Telepon Dan Ini Orang Sudah Panik Panik Sudah Sambil Nangis Dan Sebagainya Jadi Kita Wah Dekan Kalau Kami Yang Telepon Mungkin Ada Dari Mbak Kotin Atau Mungkin Mbak Harum Yang Bercerita Ada Klien Sampai Telepon Silahkan Mbak Kotin Kalau Dari Saya Kalau Dari Saya Sendiri Belum Ada Selama Ini Belum Pernah Yang Langsung Telepon Belum Pernah Cuman BW Aja Dalam Artian WA Itu Kayak Mbak Dewi Tadi Saya Udah Nyeritain Langsung Masalahnya Gini 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 Kira Kita Psikolog Yang Melayani Tapi Kemudian Kita Arahin Kalau Nanti Psikolog Akan Kita Buatkan Jadwal Sehingga Ibu Bisa Leluasa Konsultasi Seperti Itu Kita Nge-save Dulu Nih Kita Nge-save Dulu Problemnya Ibu Ini Apa Atau Klien Ini Apa Kemudian Kita Forwardkan Jadi Saya Forwardkan Ke Psikolog Ini Kemarin Kliennya Udah Sempat Cerita Ke Saya Kayak Gini Ibu Saya Forwardkan Aja Jadi Chatnya Si Klien Itu Saya Teruskan Ke Psikolog Seperti Seperti Mbak Kemarin Saya Juga Ada Pengalaman Yang Saya Kira Memendaftar Meminta Saya Dengerin Cerita Dia Saya Bingung Saya Jelaskan Lebih Baik Sekolah Lebih Profesional Juga Jadi Jadinya Bingung Karena Kalau Saya Ada Klien Yang Kadang-kadang Ketika Klien Itu Ngecek Langsung Assalamualaikum Saya Mengkonsultasi Saya Begini Udah Menjelaskan Dulu Kadang-kadang Belum Memperkenalkan Diri Juga Pengen Seperti Pengen Konsultasi Kalau Dari Mbak Rumah Mungkin Ada Kesulitan Lain Sama Proses Jadi Tim Administrasi Bidu ADC Alhamdulillah Belum Ada Soalnya Biasanya Kalau Ada Sesuatu Yang Diregukan Langsung Koordinasi Ke Bunyita Alhamdulillah Belum Ada Bunyita Emang Segalanya Kalau Nggak Ada Bunyita Kita Juga Benar Benar Oke Mungkin Ini Mbak Siva Mbak Kodin Bisa Cerita Kita Kan Di LDP MCVC Pernah Mengadakan Acara Yang Kaitannya Dengan Terapi Pemaafan Itu Salah Satu Cabangnya Lagi Dari Layanan LDP MCVC Yang Pernah Kita Buat Jadi Di Bulan Ramadan Kemarin Alhamdulillah Kita Dapat Kesempatan Untuk Bisa Menyelenggarakan Kuliah Online Dengan Psikolog Asep Hairul Gani Jadi Temanya Tentang Terapi Pemaafan Nah Modelnya Pun Juga Dari Telegram Dengan Menggunakan Platform Telegram Dan Itu Memang Berdasarkan Ada Homeplay Jadi Benar-benar Dipandu Untuk Bisa Melakukan Terapi Pemaafan Itu Dari Jarak Jauh Tetapi Dengan Panduan Jadi Ada Panduan Panduannya Nah Ini Juga Lagi-lagi Karena Mungkin Kendalanya Online Dan Istilahnya Mungkin Tidak Begitu Interaktif Seperti Ini Sehingga Efektivitas Dari Perubahan Atau Perubahan Yang Diinginkan Oleh Peserta Pun Itu Berdasarkan Dari Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Peserta Itu Sendiri Dan Ini Juga Menjadi Salah Satu Masukan Juga Bu Jadi Bu Nita Buat Kita Istilahnya Media Media Terapi Ataupun Counseling Seperti Itu Apakah Nantinya Lewat Online Dengan Whatsapp Dengan Chat Dan Sebagainya Apakah Itu Juga Bisa Mempengaruhi Pola Perubahan Perilaku Dari Klien Itu Sendiri Atau Dengan Tatap Muka Seperti Ini Mungkin kan Kemarin Ada juga Psikolog Yang Hanya Mau Dengan Chat Ada yang Berkenan dengan Video call Itu juga Ada yang Berkenan Seperti itu Jadi Mungkin Dengan layanan Online ini Gimana nih Biar kita Memberikan Pelayanan Yang Baik Dan Berkualitas Tentu saja Kepada Klien Klien Seperti itu Nah ini Terapi Pemaafan Itu juga Kemarin Alhamdulillah Responnya Juga Cukup Banyak Peserta Yang ikut Hampir Satusan Orang Dan Mereka Pun Juga Senang Dengan Layanan Dan Saya pun Juga Jadi Bertambah Istilahnya Koneksinya Dengan Peserta Berbagai Dari Sumatera Juga Ada Dari Kalimantan Ada Kemudian Istilahnya Lintas Lintas Area Pun Juga Dapat Seperti itu Saya mungkin Nyambung Tadi Karena Ada Masukan Tadi Untuk LB Makasih Jadi Memang Ini Yang Terkadar Pengetahuan Untuk Mbak Sebagai Admin Juga Mbak Sifan Moderator Yang juga Pernah Menangani Tim Call Center Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Bergabung Jadi Kalau Untuk Layanan Ideal Untuk Online Ini Sebenarnya Tidak Ideal Karena Sifatnya Darurat Untuk Online Tapi Karena Kita Ada Dalam Kondisi Kedaruratan Ini Yang Paling Baik Sebetulnya Memang Dengan Media Yang Bisa Bertatap Muka Bukan 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 Chat Itu Yang Lebih Baik Lagi Jadi Kalau Bisa Misalnya Video Call Atau Zoom Nah Hanya Permasalahannya Kalau via Zoom Tidak Semua Klien Itu Juga Pertama Dia Siap Secara Teknologi Yang Kedua Itu Juga Mungkin Tidak Siap Juga Secara Kuotanya Kadang Ada Kan G Kadang Ada Yang Mungkin Tinggalnya Itu Mohon Maaf Agak Agak Mungkin Jadi Kalau Zoom Itu Kan Butuh Yang Sinyal Stabil Nah Ini Tidak Bisa Pakai Zoom Lalu Kemudian Bisa Sebenarnya Pakai Video Call Tapi Video Call Itu Juga Kualitas Untuk Mereka Yang Tidak Terbiasa Dengan Video Call Dan Masalah Sinyal Lagi Akhirnya Tidak Maksimal Memang Kemudian Ketika Misalnya Psikolog Mengambil Istilahnya Amannya Aja Itu Akhirnya Fiat chat Itu Tapi Sebaiknya Kalau Misalnya Mungkin Si klien Ini Membutuhkan Tidak Hanya Sekali Konsul Itu Akan Lebih Baik Kalau Ada Tatap Muka Juga Sebaik Kita Bisa Yakin Betul Bahwa Apakah Memang Kita Benar Bisa Membantu Yang Kedua Kita Nggak Dibohongin Nih Kadang Orang Pasang Foto Profil Berbeda Dengan Ketika Bertatap Muka Kita Nggak Tahu Sejauh Mana Kebenaran Yang Kedua Kita Bisa Ngecek Secara Emosi Apa Yang Terjadi Terutama Untuk Kasus-kasus Yang Disitu Adalah Swiss Tide Kemarin Kita Sempat Menerima Dua Atau Tiga Kasus Yang Disitu Ada Percobaan Bungu Diri Nah Itu Sebaiknya Memang Harus Oke Kemarin Ketika Ada Kasus Yang Percobaan Bungu Diri Kepada Psikolog Bukan Tapi Memastikan Layanan Yang Diberikan Itu Memang Sudah Sesuai Dengan Yang Mestinya Mungkin Begitu Ya Taman Dari Saya Silahkan Disambung Kemarin Apa Namanya Waktu Ada Klien Yang Masuk Yang Yang Membut Katanya Yang Membutuhkan Adalah Istrinya Tapi Yang Daftarin Suaminya Semua Sedikit Miss Ya Maksudnya Miss Kebutuhan Istrinya Kan Jadi Rancu Untuk Yang Ini Kau Menghubungi Siapa Dikasihnya Nomor Juga Dua Ini Mau Menghubungi Yang Mana Kemarin Juga Sempat Bingung Klien Klien Seperti Ini Adalah Kan Kalau Untuk Konseling Harus Kesadaran Si Klien Ketika Dia Merasa Tidak Butuh Untuk Konseling Tapi Disuruh Oral Lentuk Konseling Jadi Rancu Dan Saya Rasa Mungkin Kamarin Masyarakat Mungkin Belum Tahu Bahwa Layanan Ini Sangat Pembantu Karena Menjadi Benar-benar Sangat Strategis Kadang 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 Ada Mbak Di Luar Sana Pemikiran Pemikiran Juga Yang Jangan Loh Kamu Jangan Konsultasi Sama Psikolog Kenapa Soalnya Nanti Terkelihatan Iman Kuat Ini Gampang Banget Menyerah Karena Dari Pandangan Mbak Kotin Sendiri Iya Kalau Yang Kemarin Ada Yang Ngomongin Kurang Iman Ya Kayak Gini Kurang Iman Ini Yang Perlu Kita Edukasi Jadi Istilahnya Mungkin Kami Kalau Saya Pribadi Jadi Admin LDP Saya Mengedukasinya Dengan Banyak-banyak Share Posting Di WA Story Jadi Tentang Layanannya LDP Itu Apa Aja Yang Bisa Memerlukan Itu Nanti Bisa Menghubungi Saya Kalau Tiap Hari Senin Sampai Rabu Nanti Kalau Kami Sampai Ahad Bisa Hubungi Mbak Dewi Seperti Itu Jadi Istilahnya Layanan Counselingnya Kita Pun Itu Bebas Biaya Juga Jadi Jangan Khawatir Kalau Nanti Ada Yang Narik Biaya Itu Berarti Bukan Dari Kita Seperti Itu Kemudian Bisa Ya Materi-materi Edukasi Yang Sudah Dibuat Flyernya Oleh Tim LDP Itu Juga Kita Share Kita Post Kemudian Minta Kolega-kolega Di Grup-grup Muhammadiyah Terutama Karena Ada Beberapa Grup Komunitas Itu Yang Perlu Izin Dulu Untuk Share Jadi Kalau Di Grup BA Saya Ada Beberapa Komunitas Yang Mereka Tidak Memperkenankan Komunitas Lain Atau Organisasi Lain Untuk Memasukkan Info-info Jadi Kita Perlu Perlu Menjunjung Etika Juga Jadi Kita Promosi Tetapi Tetap Peluon-luon Dulu Beberapa Komunitas Itu Izin Dulu Sama Ketuanya Ini Saya Ada Layanan Seperti Ini Boleh Nggak Dishare Kalau Boleh Baru Dishare Kalau Nggak Ya Sudah Stop Disitu Seperti Itu Karena Mungkin Di Komunitas Tersebut Juga Menyediakan Jasa Layanan Serupa Seperti Itu Oke Aku Mau Tanya Mbak Arum Gimana Soal Tadi Pandangan Yang Bilang Bahwa Kamu Jangan Loh Konsultasi Sama Sikolok Kamu Kurang Iman Misalkan Iman Lemah Menambahkan Aja ya Mbak Soalnya Udah Dijelasin Juga Biasanya Ada Beberapa Temen Saya Takut Cerita Ya Bener Kita Edukasi Kalau Kita Tuh Gak Hanya Membagikan Cerita-cerita Bahagia Tapi Cerita-cerita Yang sedih Atau Mungkin Seseorang Yang Terpuruk Itu Juga Harus Diceritakan Asalkan Menceritakannya Ke orang Yang tepat Salah satunya Melalui LDP MCCC Mengedukasi Oke Nah Kalau Mbak Diri Mbak Dewi Andriya Sendiri Gimana Mbak Kenapa Kita Gak harus Takut Konsultasi Ke Cekologi Saya Sedisi Sama Mbak Hapim Dan juga Mbak Arum Yang pasti Yang harus Diedukasi Kalau Ternyata Cekologi Bukan Sesuatu Yang Akhirnya Kalau kita Kekologi Anggapnya Kita Gak Beriman Karena Kita Makhluk Sosial Mbak Sebagai Manusia Jadi Walaupun Maksudnya Dengan Kita Persihah Apalagi Dengan Psikolog Yang Jelas Profesional Itu Bisa Membantu Kita Untuk Mengeluarkan Emosi Negatif Dari Dalam Dili Kalau Kita Lihat Sebenarnya Psikologi Sama Kaya Dokter Ketika Kalau Kita Sakit Klu Dokter Dokter Umum Sakit Mental Kita Kena Kecemasan Kita Gak Mungkin Datang Kedokter Umum Nanti Dikasih Obat Dan Akhirnya Kecendoan Obat Juga Gak Baik Makanya Ada Psikolog Saya Kira Sebenarnya Pemandangan Seperti itu Kayaknya Gak Perlu Karena Justru Kehadiran Kita Membantu Masyarakat Membuat Masyarakat Menindir Dan Sebagainya Bermat Menguatkan Iman Iman Mbak Ya Iya Karena Akhirnya Kita Punya Referensi Baru Justru Kadang Sama Psikolog Bukan Kita Terapi Kognitik Kita Dikasih Referensi Baru Ada Ada Opsi Jalan selain itu mungkin bisa diceritakan lagi Mbak, kenapa sih Mbak-Mbak cara ini tetap mau bertahan membantu masyarakat di tengah kemarin kan juga pasti Mbak-Mbak Batu ini kan juga punya ketemakan dalam kondisi pandemi yang belum berakhir seperti sekarang kan juga kadang-kadang harus kegiatan di luar Mbak sendiri gimana mungkin boleh dimulai dari siapa dulu Mbak Taruh kalau alasan buat bertahan karena ini kan tujuannya baik ya Mbak, terus kenapa enggak gitu kalau untuk bertahan maksudnya bertahan kita nya tetap membantu pelayanan dari LBP karena itu tadi tujuannya baik terus juga disini saya bertemu dengan orang-orang hebat orang-orang yang keren yang mungkin tidak saya dapatkan di sebelumnya terus juga karena saya tahu ini tujuannya positif dan Alhamdulillah ada waktu senggang jadi saya tetap tahan sama teman-teman di LBP kalau untuk Mbak Dewi mungkin ya benar sekali ya apa yang diomongin Mbak Arum karena menurut saya juga ini kan kegiatan program yang sangat positif gitu ya Mbak dan saya senang banget sih bisa ketemu dengan banyak orang baik banyak orang baik dan banyak orang yang luar biasa apalagi dengan Bapak dan Ibu sekolah menjadi tim LBP di NCCC ini karena gimana ya masa saya menjadi admin walaupun saya capek kadang ada beberapa psikolog yang bukan kadang tapi memang kebanyakan psikolog itu sangat ramah dan bahkan mereka sering memberikan semangat ke saya dan saya tidak menceritakan apapun tapi beliau-beliau ini malah memberikan saya semangat semangat ya Mbak jadi kadang jadi senang gitu jadi saya dapat motivasi motivasi tersebut ikut kegiatan oke wah keren banget ya Mbak memang kita bertemu banyak role model yang mengajarkan kita keikhlasan dan tanpa pamri gitu ya mungkin silahkan saya bercerita juga saya pribadi sih karena di psikosoial psikologinya sendiri jadi saya juga sudah ambil bagian cuman kemarin waktu ditawari sama Mas Budi untuk ambil bagian tapi karena memang statusnya belum psikolog jadi apa nih yang bisa saya lakukan yang bisa saya bantu gitu apa yang bisa apa yang bisa saya bantu Oke, terima kasih Mbak Hotim Benar banget ya tadi Bapak Ibu Semua yang ikut di Zoom Maupun di Lasini Akhirnya bisa tahu kan bahwa kami Layanan dukungan psikosocial MCC ini hadir Memangkan masyarakat Apalagi sekarang kan Pandemi masih belum melahir Kadang-kadang kita masih butuh Mungkin ada kecemasan Ada keresahan Ada kegaluan yang ingin disampaikan Ada masalah yang ingin dicari solusinya Nah, Bapak Ibu juga Masih tetap bisa Untuk berkonsultasi kepada tim layanan Dukungan psikosocial Nanti bisa kami share Reflet-nya Untuk nomor Yang bisa dihubungi dan sebagainya Oke, Bu Nita sebelum saya Akhirnya ada tambahan Bu Oh iya Pak Ya, jadi Untuk Mbak-mbak sekalian Sebagai admin Ini maaf saya Saya pindah posisi Karena baterainya low tadi Jadi untuk Mbak-mbak sekalian Yang masih Tergabung dalam Tim admin ya Jangan Jangan Apa ya Jangan patah semangat Walaupun mungkin Kalau dilihat dari Jumlah klien Memang tidak sebanyak Seperti dulu-dulu gitu Karena mungkin sekarang Selain layanan di tempat lain Juga sudah banyak yang serupa Karena waktu itu kan PP Muhammadiyah Sangat gerecep ya Kita sangat gerak cepat MCCC sudah langsung membuka Entah layanan Bantuan langsung Udah layanan kesehatan Layanan agama Layanan konsulin psikologi Semuanya ada jalurnya gitu Nah jadi Untuk Mbak-mbak sekalian Percayalah bahwa Dalam Perjuangan ini Maksudnya Dalam ketika Mbak-mbak sekalian ini Membantu untuk Menangan Apa Sebagai garda depannya Dari penanganan psikologi ini Mungkin secara Kalau kita hitung-hitungan nih Misalnya mau hitung-hitungan gitu Secara materi Memang tidak banyak Yang akan didapatkan gitu Tetapi Kesempatan Tadi seperti Yang disampaikan Mbak-mbak sendiri Bahwa Tergabung dengan Para psikolog-psikolog Se-Indonesia Siapa tahu nanti Dalam karirnya Mbak-mbak ini kan Mungkin membutuhkan Di antaranya Walaupun Tidak secara langsung Meminta bantuan Tetapi karena mereka Sudah pernah Sudah pernah Mengerti Bagaimana kinerjanya Mbak-mbak Maka kemudian Siapa tahu Akhirnya Akan dicari Yang kedua adalah Kesempatan Dalam kesempatan Artinya adalah Ketika mengenal Figur-figur mereka ini Mungkin secara personal Nanti akan ada Hubungan batin yang berbeda Misalnya nih Misal Ketika Kalau sama Bu Doktor Urbayatun Atau Bu Doktor Eli Kan sudah biasa ya Yang di UAD ya Atau Bu Lucy Seperti Mbak Kotim Sudah biasa Kalau di UMS gitu Tapi barangkali Nanti terjadi Semacam Lintas Jadi kalau misalnya Mbak Kotim Ketika pernah Menghubungi Bu Urba Siapa tahu Disitu ada kliknya Eh besok-besok Kita gak pernah tahu ya Besok-besok Ketika misalnya Ada dalam pekerjaan Tertentu Yang ternyata Bertemu lagi Dengan beliau Itu kan rasanya Sudah berbeda Gak jauh lagi Eh siapa tahu lagi Nanti ketemu lagi Ternyata Dengan Kita gak pernah tahu Mungkin ada proyek Atau Bukan proyek sih Tapi semacam pekerjaan Yang disitu Terlibat lagi Dengan orang-orang Yang dulu Nah keberkahan Kan berarti Mengalir disitu ya Gitu Mbak Syifa Misalnya Kalau sekarang Aktifnya di Muhammadiyah Sebagai redaktur Kemudian di Rahma ID Tapi siapa tahu Suatu saat nanti Ternyata Sebagai calon dosen Entah di UAD UMS Atau di mana Ternyata sudah mengenal Figur psikolognya Disitu siapa Kan akan berbeda Gitu loh Mbak Itu salah satunya Yang kedua Ketika Kita menilik lagi Pada pesan Dari Gai Haji Ahmad Dahlan Hidup-hidup Bilang Muhammadiyah Jangan mencari Penghidupan di Muhammadiyah Artinya apapun itu Apa yang bisa kita lakukan Untuk kebermanfaatan Bersama Insya Allah Pahalanya tetap ngalir Kalau sudah pahala ngalir Gak kurang-kurang Allah nanti Ngasih keberkahan Insya Allah Seperti itu Sama-sama Pun dengan jumlah Klien yang tidak terlalu banyak Seperti dulu Ini bisa nanti Siapa tahu Nanti muncul ide-ide kreatif Apalagi gitu Karena kita butuhkan Nanti sesuatu yang produktif Untuk mempersiapkan Di era Baru ini Secara saya itu Mbak Sipa Tambahan dari saya Barangkali dari Mbak-Mbak ini Ada harapan-harapan Atau Apa Cita-cita yang Belum tersampaikan Selama Bergabung di tim admin LDPNCCC Barangkali Silahkan disampaikan Oke Mau gue silahkan Mbak-Mbak Mungkin dari Mbak Arum Mbak Diri Mbak Hapim Ada yang mau menyampaikan Harapan-harapan Kedekannya Untuk program LDPNCCC Ini akan Mbak Arum Harapannya Semoga Kegiatan yang positif-positif ini Terus berjalan Atau mungkin bahkan Berkembang Untuk menyebarkan Tujuan-tujuan yang positif Terutama di Indonesia Untuk Cara luasnya Mungkin bisa Ke ranah yang lebih luas lagi Oke terima kasih Mbak Arum Mungkin selanjutnya Silahkan Mbak Dewi Atau Mbak Hoti Mbak Dewi Silahkan Ya Harapannya Semoga Setiap layanan Yang Ada di Muhammadiyah ini Bisa membantu Semakin banyak orang Silahkan Mbak Hoti Yang terakhir Ya kalau Untuk RDPNC Sini 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 Sebagai salah satu Bentuk layanan Online Kepada masyarakat Baik Terima kasih Mbak Arum Mbak Hoti Mbak Dewi Mbak Syipa Jika punya harapan Tersendiri Silahkan disampaikan Kalau saya sih Harapannya Semoga Programnya Tetap Mengikuti Kebutuhan Masyarakat Agar Maksudnya Meringankan Masyarakat Misalkan Sekarang Butuhnya Konsultasi Ya bisa konsultasi Besok Butuhnya Bisa yang lain juga Dan tetap Semoga MCCC Bisa Menyelesaikan Apa ya Tugas Untuk Meng Gilangkan Pandemi Secepat Gitu aja sih Kalau dari saya Dan Karena ini Kita Sudah Hampir Menuju Pukul Setengah Tiga Mungkin sekarang Kita waktunya Untuk Diakhiri Saya sendiri Mohon maaf Apabila Selama Memandu Kejadian Akara ini Saya banyak Salah Dan Ucapkan Saya kurang Dihati Bapak Ibu Maupun Dihati Para Pembicaraan Mbak Dari Bimu Sekalian Semoga Apa yang Telah Kita Bicarakan Dan Usahakan Selama ini Bisa Bermanfaat Bagi Banyak Orang Bisa Berdampak Positif Juga Dan Semoga Program LDP Bapak Depannya Tetap Bermanfaat Bermanfaat Secara Terima kasih Terima kasih Mbak Bermanfaat 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Bermanfaat